Sahabat Kompas.com Saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan presiden mengenai Badan Otorita IKN. Hal ini disampaikan tenaga ahli utama kantor staf presiden, Wandi Tuturo Ong, dalam keterangannya kepada wartawan Rabu 19 Januari 2022. Menurut Wandi, salah satu poin dalam Perpres adalah soal partisipasi publik untuk menyampaikan masukan terkait sosok yang pantas menjadi pemimpin Badan Otorita IKN. Sehingga nantinya, saat pemerintahan ibu kota baru dijalankan, publik dapat mengawasi dan memberi masukan sebelum pemimpin ditunjuk. Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif dalam menentukan siapa pemimpin Badan Otorita IKN nantinya. Wandi pun mengungkapkan syarat yang perlu dimiliki seorang calon kepala Badan Otorita IKN. Yaitu, memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan dalam membangun sebuah kota. Empat nama dikandidatkan menjadi Kepala Badan Otorita IKN, diantaranya, Basuki Cahaya Purnama atau AHOK, mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas, mantan Menteri Ristek Bambang Brojo Nugoro, dan Tumiyana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.